Yo, hari ini HSG ditutup di level 5356, menguat 0,4% dan tes area resisten 53715381 Area 5381-an, 5370-5380-an ini masih direspon jadi area resisten Dan candle-nya ini kayak indecision candle ya Bodinya hitam, kecil, buntut atas bawahnya panjang Tapi masih bagus sih, memang masih nyangkut di area resisten Mudah-mudahan kalau misalnya ada koreksi-koreksi itu nggak dalam-dalam banget Kalau kita lihat hourly-nya itu kayak kelihatan sih ya Sideways di range, high low-nya hari ini 5320-5395 Dan mudah-mudahan bisa rebound dan segera breakout 5381, ya 5400 lah ya Semoga berhasil breakout 5400, high-nya hari ini di 5395, hampir 5400 Oke itu saja sih ya si HSG-nya Sekarang kita seperti biasa bahas saham-saham hasil eksplor dari AFL Sudah banyak ini hasil eksplornya, tapi saya sudah pilihin sih Saya sudah pilih beberapa, ini ada berapa ya 10, 13 Kita bahas satu persatu Dari yang pertama itu ada Antam Antam hari ini naik seperti yang kita bahas di beberapa hari kemarin Video kemarin sih bahas juga sih ya kalau nggak salah Kalau berhasil breakout 11.45 itu ada peluang lanjut naik Dan hari ini breakout 11.45 di hourly-nya kelihatan Jam, ya satu jam pertama lah ya Berhasil ditutup di atas 11.45 terus bertahan di atas 11.45 Bikin inside bar lalu lanjut breakout dan naik Dan kalau kita lihat ini beberapa minggu sebelumnya itu kan sideways di range 10.50, 11.45 Kemudian berhasil breakout Target, perkiraan target breakout-nya itu di 12.40 hari ini udah disamperin Dan kalau kita geser ke time frame yang lebih gedean lah Zoom out dikit Mana ya? Kok nggak kelihatan? Monthly aja Monthly nggak kelihatan Oh ini Oh ini ding Wikla aja deh Zoom out dikit Nah ini ada puncak Bulan apa ini ya? Bulan 10 ya Akhir tahun 2018 lah ya Di 1.360-an Di 1.360-an 1.400-an Mudah-mudahan sih Si antamnya Lanjut tes area 1.300-1.400-an dulu sih ya Trend uptrend-nya masih bagus ini Trend blitz-nya masih bagus, masih terjaga, masih oke lah Yang punya barang di hold dulu nggak apa-apa Yang mau cari area-area exit di area 1.300 atau 1.300 sekian dekat-dekat 1.400 ya nggak apa-apa besok diperhatikan Kalau mau pasang trailing stop Sementara ini di berapa ya? Bawah 12.25 Tapi terlalu Terlalu mepet sebenarnya Belum ada yang enak sih Kita lihat besok lah Kalau ternyata besok Gap up Terus Turun dan bertahan di bawah 12.40 sih Kabur dulu nggak apa-apa Next MDKA MDKA hari ini Candlenya inside bar pattern Seperti yang kita bahas kemarin ya Kalau nggak salah Kalau turun ke bawah 19.30 mau kabur sih Nggak apa-apa Tapi karena nggak turun ke bawah 19.30 Dan bikin inside bar pattern Yang punya barang masih bisa di hold Dan besok bisa nambah lagi Kalau naik ke atas 19.90 Dan ada peluang Tes area 2050 21.20 Mudah-mudahan lancar ke 21.00 sih ya Itu untuk si MDKA-nya Cut loss-nya kalau ternyata Setelah naik ke atas 19.90 Turun ke bawah 19.30 Cut loss-nya ada berapa persen ini ya? Ya lebih dari 3 persen Tapi masih di bawah 5 persen Oke Next Oh iya Ini ada berapa ya? Dari 19.90 ke 21.20 itu ada 6 persenan Ya 6 persen Lumayan lah Next Inco Inco Bagus ya Di hold dulu aja Ini meskipun Sideways range-nya Agak gede sih 37.80 4.700 Tapi Masih cenderung berada di atas Moving average Dan trend bullish-nya masih terjaga Jadi masih Masih Bagus Nah dari akhir Maret Ini Masih cenderung bullish Masih oke lah Yang punya barang di hold dulu aja Yang pengen beli lagi Lihat besok ya Karena ini 15 menitnya ada Ada Apa namanya? Inside bar pattern Tadi sih Sempat diajakin beli Waktu Ada strategi beli Buy if break 4.380 ya Yang udah beli ya Udah Disimpan dulu aja Kalau besok berhasil naik Ke atas 4.530 Berpeluang lanjutin naik Ya paling gak mungkin Tes area 4.700an dulu Itu adalah area puncak Di Oktober kemarin Next Teens Teensnya ini Mirip sih ya Sama si Antam Ini mungkin di intraday Mirip-mirip Sama si Antamnya Sideways di range 7.90 9.40 Agak lebar Tapi Masih di atas Moving average Trend bullish-nya Masih terjaga juga Kalau kita lihat Dari akhir Maret lah Sampai sekarang Nah ini masih bullish-nya Masih bagus Akumnya juga Berubah jadi nanjak Dari yang sebelumnya Beris Big player dominan Aksi akumulasi Sejak Minggu kemarin lah ya Hari apa ini Tanggal 4 Tanggal 4 tuh hari apa Rabu Itu mulai ada akumulasi lagi Dan hari ini Akumulasinya lumayan gede Kemudian ditutup Di atas Harga penutupan tertinggi Waktu Oktober Di 8.90 Tutupan sekarang 9.30 Puncaknya di Oktober Itu 9.40 Ini masih bagus Yang pengen beli lagi Itu Lihat besok ya Ini karena ada Ada Inside bar pattern Di 15 menitnya 9.10 9.35 Kemungkinan Besar sih Kalau misalnya Breakout 9.35 Itu Lanjutin naik Dan Kemungkinan sih ya Bisa nembus ke atas 9.40 Dan kalau nembus ke atas 9.40 Kira-kira Area Targetnya itu berapa ya Ini kan sideways Terus kita ukur Coba Berapa ini Ya seribuan lah ya Angka buletnya Seribu dulu lah Mudah-mudahan Mudah-mudahan Eh kok seratus Mana Nah ini loh Mudah-mudahan Besok bisa Nerusi naik Dan lancar Ke area Ke area Seribu Oke ya itu Teensnya Masih lumayan loh P1 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 hari ini Sempat naik Ke atas 4.30 Break inside bar Yang terbentuk Beberapa hari Sebelumnya ya Tapi tutupnya Kok Pas di atas 4.30 Yang udah beli Ya udah gak apa-apa Disimpan dulu aja Selama gak turun Dan tutup Di bawah 4.12 Masih aman Mudah-mudahan Juga besok Masih lanjutin naik Perkiran area Resisten Di sekitar 4.64 4.70 Masih sama Seperti sebelumnya Strateginya Dan next Sido Sido ini Bagus Saya suka Trendnya Trend Bullishnya Masih terjaga Loh ya Ini Malah All time high Ini Atapnya Biar langit Ini Beberapa Hari 1-2 Minggu Sideways Di range 7.90 8.60 Dan Beberapa Hari Ini 2 hari Jumat Dan hari Senin Sekarang ini Tutup di atas Harga penutupan Tertinggi Oktober Itu Di 8.25 Hari Kamis Tutup 8.30 Hari ini Tutup 8.40 Dan Strateginya Buat besok Bisa By Break 8.45 Cut loss Di bawah Ini 8.10 Perkiran area Resisten Di 900 Dulu Ke 900 Itu Ada Sekitar 5% Ya Lumayan Masih Lumayan Yang Mungkin Sudah Ada Yang Punya Di Harga Bawah Dulu Aja Gapapa Mau Nambah Barang Besok Kalau Naik 8.45 Juga Boleh Harum Ini Buat Yang Sudah Punya Barang Buat Yang Sudah Punya Barang Itu Strateginya Kabur Aja Sell Aja Kalau Turun Kebawah 21.20 Turun Dan Tutup Di Bawah 21.20 Karena Sebelumnya Ini Sempat Ada Pola Beris 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 Engulfing Dan Belum Turun Ke Bawah 21.20 Belum Bikin Lower Low Lagi Ini Outside Bar Kalau Misalnya Kita Ambil Range High Low Itu Outside Bar Pattern Candle Terus Belum Ada Low Baru Yang Terbentuk Setelah 21.20 Jadi Masih Bisa Di Hold Kalau Ada Low Baru Yang Terbentuk Di Bawah 21.20 Dan Tutup Di Bawah 21.20 Kabur Dulu Si Gak Apa Yang Sudah Punya Barang Terutama Yang Sudah Di Harga Bawah Selama Gak Turun Ke Bawah 21.20 Simpen Aja Siapa Tahu Masih Nerusin Bullish Trend Bullish Masih Bagus Soalnya Kalau Lihat Dari Trend Terus Isat Indosat Ini Akum Bagus Minggu Kemarin Dua Hari Berturut Kamis Dan Jumat Itu Ijo Berturut Turut Ijo Di Atas Rata Rata Hari Ini Malah Merah Dan Candle Ada Inside Bar Pattern Udah Di Atas Moving Average Juga Momentum Belum Enak Enak Sebenarnya Cuman Kalau Besok Berhasil Naik Ke Atas 21.70 Itu Kemungkinan Melanjutkan Penguatan Setidaknya Di Area 2300 Jadi Dari Area 21.70 Ke 2300 Itu Ada Ruang Sekitar 5% Jadi Lumayan Untuk Dimanfaatkan Dan Kalau Kita Zoom Out Dikit Biar Kelihatan Oh Tidak Usah Nah Dan Kalau Berhasil Breakout Dari 2300 Itu Perkiran Area Resisten Selanjutnya Di Sekitar 2500 Malah Lumayan Sekali Kalau Ke 2500 Itu Ada Ruang Sekitar 14% Nah Oke Itu Untuk Indosat Boleh Besok Buy Break 21.70 Cut loss Kalau Turun Kebawah 20.60 Dan Yang Perlu Dicatat Lagi Ini Cut loss Lebih dari 5% Jadi Size Disesuaikan Biar Kalau Ternyata Apes Kena cut loss Setelah Beli Waktu Naik Ke Atas 21.70 Terus Ternyata Langsung Turun Lagi Kebawah 20.60 Kena cut loss Cut loss Nggak Banyak Banyak Nominal Jadi Size Diatur Apes Next It's Hardware Hari Ini Dia Tes Area Resisten 1630 Ini Bagus Akum Bagus Akum Bagus Terus Kalau Kita Geser Ke Hourly Itu Ada Inside 1625 1650 Jadi Kemungkinannya Itu Kalau Berhasil Naik Ke Atas 1650 Itu Berpeluang Meneruskan Penguatan Dan Tes Area 1700 Jadi Dari Area 1650 Ke 1700 Saja Nih Nggak Ke 1750 Nya Ini Mana Ke 1700 Dari 1650 Ke 1700 Itu Ada Ruang Sekitar Ya 2% Dan Ke 1750 Nya Itu Ada Ruang Sekitar 5% Lumayan Mudah 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 Lancar Ke 1750 Kalau Berhasil Naik Ke Atas 1650 Ini Di Hourly Ada Inside Bar Pattern Oke Aceh Sudah Bank Rakyat Banking Kita Lihat Banking Bank Rakyat Hari Ini Open Gap Up Dan Tadi Turun Sempat Turun Sampai Ke 3580 Dan Tutupan 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 Atas 3690 Ini Pas Di Area High Yang Ini Area Resisten Sementara Ini 3660 3690 Dan Kemungkinan Besarnya Kalau Berhasil Breakout 3690 Ini Mungkin Sih Lagi OTW Ke 3800 Mudah Mudahan Karena Ini Ya Trendnya Masih Bagus Harga Naik Aku Nanjak Oke Mudah Mudah Lancar Ke 3800 Hold Dulu Aja Simpen Dulu Aja BBCA Banking Lagi BBCA Candle Malah Jadi Indecision Tapi Kalau Ternyata Berhasil Naik Ke Atas 32.000 Peluang Selanjutnya Ke Area 33.000 Itu Untuk BBCA Mungkin Kalau Ada Yang Pengen Pasang Trailing Stop Di Bawah 31075 31075 Tapi Rasanya Masih Oke Mudah Mudah Saya Berharap Pola Inside Bar Dulu White NC Kalau Untuk BBCA Hold Dulu Yang Sudah Punya Barang INKP INKP Dekat Area Resisten Masih Bisa Di Hold Yang Punya Barang Area Resisten 9875 9975 Ini Adalah Area Puncak Di Bulan Agustus Dan Belom Di Test Dan Di Breakout Ya Iya Harga Masih Disini Belom Di Breakout Kalau Berhasil Breakout 9975 Itu Berpeluang Ke Area Kita Coba Hitung Ini Kan Sebelumnya Sideways Sideways Anggaplah 8000 Area Atasnya 9975 Perkiran Area Target Breakout Itu Di Sekitar 11200 Eh Ini Kok Saya Gini Nah Mudah 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 Kita Ambil Angka Bulet 11000 Mudah Mudah Berhasil Breakout 9975 Dan Lancar Ke 11000 Untuk Untuk Yang Sudah 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 Barang Hold Dulu Yang Pengen Beli Baru Atau Beli Lagi Ntar Tunggu Dulu Llah Ya INKP Kita Lihat Saudaranya Tekim Tekim Juga Juga Masih Masih Bisa Di Hold Mudah Mudah Dia Lancar Ke Area 7200 An 7200 7400 Masih Oke Lah Ini Hold Dulu Aja Harga Naik Aku Juga Naik Tiga hari Berturut Big player Akumulasi Mudah Mudah Lancar Ke 7200 7400 25 Oke Itu Dulu Dari Saya Membahasan Beberapa Saham Pilihan Hasil Explore Dari AFL Dan Pembahasan Singkat Tentang Market Hari Ini Sampai Jumpa Di Video Kami Berikutnya Stay Safe Dan Bye Bye